Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan AS Monaco VS PSG Tuntas 0-0 Melawat ke State Louis II, Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di lanjutan Liga Perancis Les Parisiennes kali ini diredam AS Monaco 0-0 Ini jadi hasil imbang kedua PSG setelah pekan lalu ditahan Renes 1-1 Dengan hasil ini, PSG masih memimpin kelas men dengan 55 poin dari 24 laga Sementara Monaco di peringkat ketiga dengan 42 poin Paris Saint-Germain terlihat lebih baik tanpa Mbappe Paris Saint-Germain tampak lebih baik tanpa Kylian Mbappe bahkan saat mereka bermain imbang tanpa gol dengan Monaco di Ligue 1 Kylian Mbappe tidak memberikan banyak inspirasi bagi timnya di tengah lambatnya awal pertandingan mereka di State Louis II Karena tim Tuan Rumah terlihat jauh lebih berbahaya daripada pemimpin kelas men Ligue 1 Paris Saint-Germain Louis Enrique mengambil keputusan penting dengan mengeluarkan Mbappe saat turun minum Dan tim Paris La yang kemudian mengambil alih, kendali seiring berlalunya pertandingan Lazio versus Milan, gol Okafor menangkan Rossoneri Lazio menyambu AC Milan di Olimpico pada pekan ke-27 seri A AC Milan meraih kemenangan 1-0 atas 8 pemain Lazio berkat gol Noah Okafor Elang ibu kota kehilangan 3 pemain akibat kartu merah Kemenangan 1-0 untuk pembawa Milan kini mengumpulkan 56 poin di posisi ketiga Mereka hanya berjarak satu angka dari Juventus di posisi kedua Sementara Lazio di urutan ke-9 dengan 40 poin 1 bintang AC Milan bikin 2 pemain Lazio di ganjar kartu merah, rekor 12 tahun pecah Bintang AC Milan, Christian Pulisic berperan besar dalam membantu Lazio memecahkan rekor kartu merah Yang bertahan selama lebih dari 1 dekade Dari 3 pemain tuan rumah yang diusir, 2 diantaranya merupakan buah pelanggaran terhadap Christian Pulisic Lazio menelurkan catatan khusus usai menghasilkan 3 kartu merah Le Aquile menjadi tim pertama yang diganjar 3 kartu merah dalam 1 partai Liga Italia Sejak Palermo mengalami hal serupa 12 tahun lalu Tumbangkan Lazio di Olimpico, Stefano Pioli rasakan ketegangan maksimal Drama sengit mewarnai kemenangan tipis AC Milan atas Lazio pada laga pembuka Yornata 28 Liga Italia Sabtu 2 Maret Dini hari tadi, Stefano Pioli mengaku merasakan ketegangan maksimal setelah laga melawan Lazio Ini adalah pertandingan yang menegangkan karena banyaknya jumlah pelanggaran Ujar Pioli dilansir sempre Milan Laga berjalan seimbang namun sedikit peluang Kami baru mampu bermain baik pada babak kedua Kami baru mampu bermain baik pada babak kedua Kami setidaknya juga mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Lazio dalam laga ini Tambahnya Freiburg vs Bayern, Girotten ditang imbang 2-2 Bermuni bertandang ke Europa Park Stadion Tim tamu sudah unggul di menit ke-12 lewat aksi Christian Gunther Magistel berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-35 Jamal Musiala membuat Bayern unggul berkat golnya di menit ke-75 Freiburg menyamakan kedudukan lewat aksi Lucas Holler di menit ke-87 Skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan Hasil ini bikin Bayern terancam semakin tertinggal oleh Bayer Leverkusen Sementara Freiburg tetap di posisi ke-9 dengan 30 poin Selta Vigo menang 1-0 atas Almeria Laga Selta Vigo vs Almeria berlangsung di Stadion Balai Doss Gol tunggal di laga ini tercipta di menit ke-73 lewat aksi Oscar Minguesa Skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan Dengan hasil ini, Selta masih tertahan di beringkat ke-16 dengan raihan 24 poin Sementara Almeria di posisi buncit dengan raihan 9 poin Klub malas ditanya-tanya soal kans Liverpool raih quadruple Memenangi quadruple akan membawa Liverpool masuk buku sejarah sebagai tim pertama yang mewujudkannya Tetapi manajer Liverpool Jurgen Klub paham betul menjalani kompetisi-kompetisi itu Dan berbagai dinamikanya tak seenteng membicarakan peluang 4 trofi Jurgen Klub menunjukkan ketidaknyamanan membahas topik itu Squad muda Liverpool bikin Klub bisa pergi dengan tenang Jurgen Klub menilai Liverpool punya masa depan cerah menilik penampilan apik squad mudanya Ia tampaknya bisa lebih tenang meninggalkan si merah Melihat para pemain muda tampil memberi saya perasaan yang baik untuk masa depan klub yang jauh lebih penting dari apapun Ungkap Klub Maaf para peminat, fokus The Zerby masih untuk break down Jelang laga melawan Fulham, The Zerby ditanya soal rumor ketertarikan banyak raksasa kepadanya Manajer berusia 44 tahun itu menepis halus Saya hanya memikirkan break down di kepala saya Katanya seperti di lansir Sky Sport Roberto The Zerby masih terikat kontrak di break down na Valbion sampai 2026 Presiden Napoli tak mau Juventus ikut piala dunia antar klub Piala dunia antar klub nantinya tak cuma mempertarungkan juara-juara kontinental saja Per 2025 formatnya berubah ke 32 peserta Italia mendapatkan jatah dua tim yang tampil Yang saat ini satu tiket disegel Inter Milan Slot lainnya saat ini bisa diambil Juventus, Lazio atau Napoli Namun Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menilai Bianconeri tak berhak ikut serta Bos La Liga ingin Greenwood bertahan di Getafe Terkait masa depan Greenwood, Tebas selaku Bos La Liga angkat suara Tebas berharap Greenwood mau bertahan di Getafe karena senang melihat penampilannya sejauh ini Greenwood tampil sangat bagus sejauh ini dan saya berharap dia lanjut di La Liga Ini bagus untuk kami, ujar Tebas seperti dikutip ESPN Pep Guardiola prihatin lihat Manchester United jadi tim mediocre Manager Manchester City, Pep Guardiola memberikan rasa simpati kepada tim rival satu kota Manchester United Yang mengalami penurunan selepas Sir Alex Ferguson meninggalkan klub Hal itu diungkapkan Guardiola menjelang derby Manchester Minggu 3 Maret malam waktu Indonesia bagian barat di Stadion Etihad Sejak Ferguson pensiun pada tahun 2013 United gagal menghadapi tantangan untuk meraih gelar juara di berbagai kompetisi Anda dituntut harus menang bila bermain di klub-klub besar Tidak mudah bagi United untuk bangkit dari periode sukses yang luar biasa bersama Sir Alex dan mengatasinya Ujar Guardiola dikutip Laman Mirror Sah, Declan Reis dinobatkan pemain terbaik Liga Premier Inggris Gelandang Arsenal, Declan Reis dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier Inggris di London Football Awards untuk kali kedua Gelandang 25 tahun itu mengalahkan rekannya di Arsenal, William Saliba Ex-rekan di West Ham, Jared Bowen Dan duo Tottenham, Guglielmo, Vicario, serta Pedro Poro Sidede Zidane cuma mau latih 3 tim Manchester United, bukan salah satunya Sidede Zidane belum kembali melatih setelah mengakhiri periode keduanya di kursi kepelatihan Real Madrid pada 2021 Sejak saat itu ia dikaitkan dengan berbagai klub elit Tetapi sampai saat ini masih menunggu tawarannya tepat Menurut Thomas Gravesen, yang merupakan mantan rekannya di Madrid Zidane masih menganggur karena hanya 3 klub yang membuatnya tertarik Muncul spekulasi bahwa Sergin Radcliffe menginginkan Zidane di Manchester United untuk menggantikan Eric Ten Hag Tetapi Dread Devil sama sekali tak menarik baginya Milan rencanakan stadion baru dengan kapasitas wah Pemilik ASI Milan, Gary Cardinel, sudah mengonfirmasi jika pihaknya Bahkan membangun stadion baru dengan kapasitas 70 ribu tempat duduk Tak hanya untuk sepak bola, stadion tersebut bisa juga digunakan untuk berbagai event lainnya Sebelumnya Milan dan Inter berbagi stadion yang sama di San Siro Dan bilang banyak prestasi baik di kanca domestik maupun kontinental Kamis 29 Februari kemarin, Dosoneri tengah mengonfirmasi jika mereka siap membangun stadion baru di pinggir kota Di sisi lain, pemerintah kota masih ingin bekerja sama dengan kedua tim tersebut Tami Abraham lockout dari Roma dan login ke AC Milan Tami Abraham kemungkinan bakal pindah ke AC Milan pada musim depan setelah agen strikerais Roma itu Terlihat menggelar pertemuan dengan manajemen Rossoneri Rumor ini dilansir oleh jurnalis asal Italia Carlo Pallegati via Football Italia Roma juga disebut siap melepas Abraham dengan bandrol sekitar 30 juta euro saja Sebelumnya Milan memang pernah dikaitkan dengan ex-pemen Chelsea itu Tetapi rumornya sudah lama tak terdengar lagi Tanda-tanda kejatuhan karir Paul Pogba sudah terlihat sejak juara Piala Dunia 2018 Karir Paul Pogba dinilai mulai terlihat jatuh sejak juara Piala Dunia 2018 bersama dengan tim Nas Perancis Hal itu diunggapkan oleh pandit asal Skotlandia dan legenda Liverpool, Graham Saunes Dia memiliki atribut untuk menjadi gelandang terbaik di dunia Saya melihat seorang pemuda yang sering mengalami emosi dan itu membuat saya frustasi Dengan fisik dan kemampuan teknik tersebut Ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk membuatnya menjadi seorang superstar Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs!